Saya juga ingin sampaikan bahwa memang kondisi beberapa provinsi, beberapa daerah di Jawa Tengah, beberapa daerah di Indonesia juga sekarang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari kasus COVID-19 ini, sehingga mencapai titik di mana cukup mengkhawatirkan. Penyebabnya karena memang kemarin pada saat liburan, rakyat kita mungkin sebagian besar sudah euforia karena sudah mulai vaksinasi, yang kedua juga masuknya strain baru yang penularannya cepat sekali, sehingga kita mulai melihat ada kenaikan yang signifikan di beberapa daerah, dan khususnya untuk teman-teman di Jawa Tengah, ada di daerah keresidenan Kudus, Kudus, Jepara, Tembang, Gerobokan, Pati, itu kita lihat ada kenaikannya. Dan memang sudah terkonfirmasi itu adalah varian baru. Yang kita amati masuknya banyak dari pekerja migran Indonesia, juga ada banyaknya melalui pelabuhan-pelabuhan laut. Pelabuhan udara biasanya sudah bisa kita jaga dan baik, tapi pelabuhan laut ini karena banyak di Indonesia akut barang, dan banyak juga datangnya dari India, sehingga masuk dari sana. varian-varian baru itu. Dan sudah kita teliti hasilnya baru keluar sekitar dua hari yang lalu, bahwa memang yang di area Kudus adalah varian baru yang datang dari India.